Jajaran Komando Daerah Militer Kodam Iskandar Muda jalin silaturahmi dengan jurnalis yang bertugas di wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Silaturahmi ini sebagai apresiasi atas kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin selama ini antar dua instansi. Beginilah saat sejumlah wartawan di Banda Aceh disambut oleh personil TNI jajaran Kodam Iskandar Muda. Dalam kegiatan selaturahmi yang berlangsung di Aula Media Center Kodam IM Kamis kemarin. Penglima Kodam Iskandar Muda melalui Kepala Penerangan menyampaikan terima kasih kepada sejumlah media di Banda Aceh yang selama ini telah meneruskan segala informasi menyangkut kegiatan Kodam Iskandar Muda. Sehingga ke depan hubungan baik atau sinergitas antara Kodam Iskandar Muda dengan media akan terus dijaga. Untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam percepatan pembangunan Aceh ke depan. Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Kolonel Arhanud Sudrajat mengatakan pihaknya mengakui TNI tidak bisa melakukan tugas pokok tanpa media. Sehingga sinergitas antar komponen harus berjalan dengan baik untuk menghujudkan Indonesia maju dan bangkit. Ini wujud sinergitas kami, Kodam Iskandar Muda dengan rekan-rekan media. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa berbuat maksimal tugas pokok tanpa sinergitas. Kita sinergitas dengan TNI Pori, dengan Pemda, tapi juga kami perlu sinergitas dengan komponen bangsa yang lainnya. Salah satunya adalah rekan-rekan wartawan ini. Kami juga perlu sinergitas dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama untuk menghujudkan Indonesia yang damai, bangkit dan maju. Mis Darul Ihsan mengatakan insan pers di Banda Aceh mengapresiasi Kodam Iskandar Muda yang telah memberikan kemudahan bagi pelaku jurnalistik untuk mengakses informasi kegiatan Kodam Iskandar Muda sehingga sinergitas ini ke depan terus lebih baik lagi. Di kalangan media sangat apresiasi atas sinergitas yang sudah terbangun selama ini dengan media dan jajaran Kodam Iskandar Muda terutama penerangan Kodam Iskandar Muda. Karena selama ini kita lihat sudah sangat optimal dalam memberikan informasi-informasi bagi rilis video, foto maupun rilis naskah itu ke kawan-kawan media. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih diingkatkan lagi sinergitas ini sehingga semua informasi terkait kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda dapat diterima baik oleh masyarakat. Acara silaturahmi antara personil TNI dengan para awak media tersebut berlangsung dengan penuh keakaraban. Usai penyerahan cenderamata, kegiatan dilanjutkan dengan ramah-tamah sambil makan bersama. Dari Banda Aceh, Tauwan Mustafa Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!